Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ahlan, pada zaman ini kita sering sekali mendengar istilah insecurity Tapi masih banyak dari kita belum mengetahui apa sih maksud dari istilah ini Dosen Fakultas Psikologi UNER, Atika Dian Ariyana menjelaskan bahwa insecure adalah rasa tidak mampu Rasa tidak aman, rasa tidak yakin terhadap kemampuan diri sendiri Sehingga memicu ketakutan, kecemasan, dan emosi negatif lainnya Ya mungkin secara singkat bisa dibilang bahwa insecure adalah tidak percaya diri Dan mungkin itu adalah perasaan dan sifat yang biasa kita alami Dan kita mengetahui juga itu adalah bukan sesuatu yang baik untuk kita miliki Tapi anehnya istilah ini malah memarak saat-saat ini Sebagai contoh kita bisa melihat di berbagai platform social media Sebuah perkataan-perkataan yang penuh dengan keluhan Yang penuh dengan keputus asaan Dan bahkan orang-orang memberikan dirinya sendiri celahan Kenapa? Karena permasalahan yang mereka miliki Padahal permasalahan itu hanya sebatas perkara duniawi Kita beri contoh Beberapa dari kita merasa malu, tidak memberi paras seperti wajah selebriti Beberapa dari kita merasa tidak semapan Seperti influencer atau pemilik kompeni Beberapa dari kita merasa ketinggalan Tidak bisa mengikuti tren-teren terkini Dan masih banyak contoh lainnya Dan semua itu tidak jarang menjerumuskan kita kepada kekufuran Terhadap nikmat Allah yang telah Allah karuniai Nah dari sini kita ingat kembali Kerman Allah SWT dalam kitabnya yang mulia Yaitu Al-Quran pada surat Ibrahim Ayat ketujuh yang berbunyi Yang artinya Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kalian bersyukur Miscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian Tetapi jika kalian mengingkari Mengingkari nikmatku Maka pasti azabku sangat berat Dari ayat tersebut kita mengetahui Bahwa dengan insecure Dengan tidak percaya diri Melontarkan celahan-celaan Karena tidak mendapatkan Kenikmatan-kenikmatan Yang kita dambakan Itu sama sekali tidak mendatang kita keuntungan Dan pada akhirnya Kita hanya akan merugi Datangnya ancaman Hanya karena nikmat yang kita kufuri Kenapa kita tidak bersyukur Terhadap nikmat-nikmat Allah Yang telah dikarunai kepada kita Menerima semua itu dengan ribu Dengan Allah kita pasrah Dan akan disusul Dengan kenikmatan yang bertambah Dan kita harus selalu mengetahui Harus selalu mengetahui Bahwa ada mereka-mereka di luar sana Yang keadaannya lebih parah Sebagaimana perkataan Nabi SAW Dari dalam hadisnya Yang artinya Dari Abu Hurairah Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Lihatlah kalian Terhadap Lihatlah kalian Kepada orang-orang Yang lebih rendah dari kalian Dan janganlah kalian lihat Kepada siapa yang di atas kalian Maka itu lebih pantas bagi kalian Untuk tidak menyebelikan nikmat Allah Dalam hadis tersebut Nabi SAW mengajarkan kepada kita Salah satu cara untuk bersyukur Yaitu dengan mengetahui Ada mereka-mereka di luar sana Yang memimpikan Hidupan yang kita miliki Mereka-mereka yang Kerja siang malam Tanpa henti Hanya Untuk sebatas piring nasi Mereka-mereka Yang terbalingkan di rumah sakit Tidak tahu kapan kembali Mereka-mereka Yang terzolimi Terusir dari negeri-negerinya Tidak mau Tidak tahu Tidak tahu Kemana mau pergi Sebenarnya Masih banyak sekali Kesengsaraan Yang kita bisa sebutkan Tetapi Sudahlah Kita lupakan itu Dan kita Tanyakan kepada diri kita Satu pertanyaan Apakah Permasalahan kita Bisa dibandingkan Dengan persalahan mereka-mereka Dan pesan terakhir Di video ini Bagi Kita Yang sedang memiliki Insecurity Sedang merasa Tidak percaya diri Ketahuilah Janganlah Janganlah kita Kufur Terhadap nikmat-nikmat Yang telah Allah karuniai Ketahuilah Bahwa Kekurangan-kekurangan Yang kita merasa Kita miliki Itu Tidak akan menghalangi kita Dalam menggampai mimpi Jadikanlah Kekurangan itu Sebagai dorongan Bagi kita Untuk memperbaiki diri Dibarangi Dengan doa Dan usaha Yang ditekuni Semoga Allah Menjadikan kita Termasuk Hamba-hamba Yang bersyukur Dan semoga Allah Menjadikan kita Termasuk orang-orang Yang selamat Dan sukses Di dunia Dan di akhirat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!